Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia Tahun 2023 pada video berikutnya Atau pada video kali ini saya akan mengupas tentang Prodi-prodi yang masih sering menjadi pilihan Banyak calon mahasiswa ya Atau banyak mahasiswa di tahun-tahun yang lalu Yaitu 6 Prodi Farmasi terbaik Saya pilih Prodi Farmasi karena biasanya Anak-anak yang punya kecenderungan ingin bersaing di fakultas kedokteran Itu second opinionnya atau pilihan keduanya itu di Farmasi Jadi 6 Prodi Farmasi terbaik dan sudah ditembus Karena nanti akan kita kepas dari sisi jumlah peminat Kuota yang ditawarkan dan beberapa data-data yang lain Setahun 2022 kira-kira mana kampus-kampus yang memiliki Farmasi terbaik Dan apakah ada di dalam pilihan kamu di tahun 2022 Sampai dari yang nomor 6 itu adalah Farmasinya Universitas Hasanudin Tidak bisa dikukiri Ini terakretasi A Kemudian Rekin dunia Farmasinya Unhas itu ada di Rekin 601 Ini angka yang cukup atau sangat baik sekali Karena ada ribuan fakultas Farmasi di dunia Dan Unhas menempati peningkat ke-601 Ditinjau dari bagaimana reputasi akademiknya Kemudian reputasi pemberi kerja untuk para alumni Dan juga bagaimana publikasi ilmiah yang dilakukan oleh kampus tersebut Kita lihat keketatan yang ada di Unhas tahun kemarin Atau tahun ini baru-baru dari tampung di jalur ASL MPTN itu hanya 45 Di ASL MPTN naik karena memang kuotanya lebih besar itu 75 Tetapi peminatnya di ASL MPTN itu 1831 Ini tidak main-main ya dengan hanya kuota 45 Tapi yang minat 1800 lebih ini tentunya sangat kecil sekali Peluangnya untuk bisa lolos kecuali kita punya modal import Nah di ASL MPTN malah meningkat 2.208 Ini potret betapa ketatnya untuk bisa menembus fakultas atau prodiformasi Di nomor 5 ada sekolah farmasinya ITB, Institut Teknologi Bandung Akreditasinya pasti sudah A Kemudian reken dunia ada di 601 Daya tampungnya hanya 67 di ASL MPTN Dan di ASL MPTN naik 93 Jumlah peminat ASL MPTN itu hanya 595 Kenapa ini tidak saya menyentuh akredipun Kalau memang pemilih ITB itu pemilih anak-anak yang memang tidak main-main Karena sekali berani pilih ITB harus juga berani modal yang kuat Sehingga tidak banyak yang berani bertarung Karena memang ITB terkenal sangat sulit atau sangat ketat untuk bisa tembus Dan di ASL MPTN naik 2 kali lipat 1981 dari sumber tiga kursi yang disediakan Nomor lima farmasi atau sekolah farmasinya ITB Nomor empat ada prodiformasinya 4 Tentas sepajar jalan Akreditasnya A, reken dunia di 601 Daya tampung ASL MPTN 4 untuk farmasi itu hanya 36 Di ASL MPTN naik 93 Jumlah peminat ASL MPTN 4 untuk farmasi itu 2.302 Dan di ASL MPTN malah turun yang 1.981 Ini menunjukkan betapa peminat-peminat di prodiformasinya itu Mirip dengan peminat di fakultas kedokteran Karena memang biasanya second opinionnya anak-anak itu Kalau patient di dunia medis, kalau enggak FK atau FKG ya farmasi Next di nomor tiga ada farmasinya UGM, Bintas Gajah Mada Akreditasnya A, reken dunia lebih baik, 401 Daya tampung di ASL MPTN itu hanya 72 Dan di ASL MPTN 72 di UGM itu konsisten ya, sama Kuota SBM maupun ASL MPTN itu jatahnya sama Jumlah peminat ASL MPTN itu 2.061 Luar biasa dengan hanya 72 Tapi pemilatnya 2061 Dan SBM PTN peminatnya 2.140 Hampir mendekati karena memang pemilih UGM itu Pemilih-pemilih yang tidak main-main Dan dia harus punya model yang kuat Dari anak seantero-nusantara ya Biasa yang memilih UGM itu dengan berbagai macam otor belakang Tetapi rata-rata mereka adalah anak-anak daerah yang memiliki modal-modal yang kuat Sehingga mereka berani bertarung untuk tembus di prodi-prodi populer yang ada di UGM Nomor 2 ada UNR Tengah Akreditas air langga di prodi farmasinya UNR itu Akreditasnya A, reken dunia 401 Daya tampung di ASL MPTN itu hanya 50 Dan di ASL MPTN 75 Karena memang ASL MPTN hanya 20% ASL MPTNnya 30% Jumlah peminat di UNR untuk farmasi di jalur ASL MPTN Atau undangan itu 1.425 Dan di ASL MPTN 1.700 Ini juga menunjukkan betapa peminat farmasi itu tidak main-main Selalu ada di atas angka seribuan Dan dengan hanya peminat di bawah 50 atau antara 50 dan 75 Ini tetapa teman-teman harus bisa menyiapkan diri yang optimal Kalau memang menjadikan cita-cita berkuliah di prodi farmasi Nah yang pertama selalu dipegang oleh Fakultas Farmasinya UI UNR Tengah Indonesia Akreditas A, reken dunia paling baik ya 201 Daya tampung ASL MPTN itu hanya 18 Bayangkan teman-teman hanya 18 Dan di ASL MPTN hanya 27 Jumlah peminatnya ASL MPTN itu 310 Kenapa? Karena memang Itu kuotanya hanya 18 Dan di ASL MPTN 721 Ini mirip-mirip dengan UGM Kemudian ITB Di mana anak-anak yang berani bertarung di UI Itu benar-benar anak-anak yang memang punya Modal yang bagus Punya apa itu Persiapan yang matang Dan dia yakin sekali dengan usaha dan hasil Yang akan dirahinnya Sehingga mungkin tidak banyak yang berani bertarung Karena merasa mungkin belum siap Tetapi anak-anak yang di angka ini 370, 721 Ini anak-anak yang memang sudah Apa itu? Jawa-jawa hari menyiapkan diri Untuk bisa tembus di prodi-prodi Popular, prodi-prodi yang terbaik Di Universitas Indonesia Tentunya ini menjadi Bahan kajian kita Bahan wawasan Bahan pengetahuan Dan juga bahan pertimbangan Di tahun depan Karena sebentar lagi Bulan Desember itu Sepertinya launching untuk jalur Seleksi nasional berbasis Prestasi ya SNDP Oleh Kemdiput Dan itu Waktu yang Apa itu? Tidak lama ya Karena sebentar lagi Pantidak data ini Mudah-mudahan membantu Untuk mengambil sebuah Keputusan yang tempat Keputusan yang berbasis data Dan keputusan yang berbasis Hasil penelusuran informasi Sampai ketemu di video berikutnya Satu sangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih